Assalamualaikum, terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir ke channel youtube aku dan mau nonton video aku Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan kalian suka ya love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel aku, jadi kali ini aku bakal buat video bercerita lagi Maaf banget kalo misalnya kalian bosen denger aku cerita-cerita Tapi mungkin menurut aku, aku buat video ini kayak pengen bagi-bagi cerita ke kalian Terus mungkin kalo misalnya kalian yang nonton ini mau ngikutin cara aku juga silahkan Karena ini berpengaruh banget buat aku Dan kenapa ada Tupperware disini? Kalo misalnya kalian follow second gigi aku pasti tau banget maksud dari Tupperware ini apa Dan disini aku mau ngasih tau, aku selama bulan puasa sampe sekarang pun aku tuh kayak hantem banget sama yang namanya air putih Aku udah bilang berapa kali aku tuh hantem banget sama yang namanya air putih dari bulan puasa kemarin sampe sekarang Dan hari ini, ini Tupperware kedua aku, maksudnya botol kedua yang aku mau minum Tadi udah satu Tupperware, biasa tuh aku sehari bisa sampe 3-4 Tupperware Tapi lebih sering ketiga sih daripada 4, cuma ya diseleng-selingin aja kayak gitu Dan aku mau ngasih tau, selama bulan puasa aku minum ini selama bulan puasa Sampai sekarang aku berhasil menurunkan berat badan itu 4 kilo Dan itu menurut aku kayak Alhamdulillah banget aku berhasil nurunin 4 kilo Aku juga gak berekspektasi kalo aku bakal turun 4 kilo Sejujurnya aku pas mau minum air putih ini, aku tuh kayak cuma pengen mukaku tuh bersih dari jerawat Gak ada kayak komedo, pori-pori besar itu Aku cuma bertujuan untuk membersihkan mukaku aja dari kayak komedo, jerawat, dan lain-lain Tapi aku kayak selama minum air putih aku juga kayak menyeimbangkan makan aku Dan akhirnya aku berusaha kayak berusaha-berusaha terus Seimbangin makan, kurangin nyemil Terus makan nasi tuh kayak paling sekali atau dua kali sehari aja Itu pun gak satu piring full Aku bener-bener satu hari tuh bisa dibilang air putih banget lah Air putih banget sampe mama aku tuh sama bapak aku bilang Aku tuh kuat banget sama yang namanya minum air putih Pokoknya kuat banget sama yang namanya minum air putih Sampai itu satu apa ya, satu apa namanya ya Satu panci gede itu bisa aku sama adekku yang habisin Cuma aku berdua aja Karena bener-bener aku sama adekku tuh kuat banget minum air putih Awalnya tuh aku aja yang minum air putih Hantam banget yang minum air putih Cuma adek aku tuh karena dia mungkin lagi puber kali ya Mungkin lagi puber jadi muncullah jerawat-jerawat kayak gitu yang kayak aku kemarin Dan akhirnya dia kayak ngikutin cara aku Sampai sekarang dia juga lagi kayak berusaha buat minum air putih banget Dan aku kayak Ya Allah Alhamdulillah bisa turun sampe 4 kilo Itu aku gak berekspektasi kalo aku bisa turun 4 kilo Dan awalnya itu sebelumnya tahun tahun kapan ya 2000 2000 berapa ya Tahun 2019 Eh 19 kah? Enggak-enggak 2018 2018 itu Aku Pas kakak aku mau pendidikan Polisi wanita Itu aku kan kayak orangnya paling gak bisa ditinggal Paling gak bisa yang namanya kayak ditinggal jauh Pas aku tuh kayak bakal nangis Aku tuh ceng banget kalo ditinggal guys aku gak bisa ditinggal Nah terus aku tuh kayak gak nafsu makan Terus bawahnya tuh kayak mikir nanti jauh lama ketemunya ini nih 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 Dan akhirnya aku kayak juga gak nafsu makan Dan terus aku Waktu itu sempat ke rumah guru aku Dan kita tuh disitu tuh kayak dibeliin makan Dibeliin minum dan semacamnya Dan disitu kita lagi ngumpul-ngumpulnya Aku tuh gak nafsu sama sekali Bahkan aku dibeliin gado-gado tuh Gado-gado aku gak habis Karena aku mikir ya Allah Aku kayak sedih banget gitu loh Aku mau ditinggal jauh sama kakak aku Padahal itu cuma pendidikan doang Nanti selesai pendidikan juga bakal ketemu lagi Gitu kan Lebih banget sumpah dulu Terus itu Aku Kayak pengen tau Pas ada di rumah guru aku tuh Ada timbangan Aku tuh pengen tau Berat aku tuh berapa Aku pengen tau kan Nah sekalian pas aku nimbang Itu tuh berat aku disitu 50 50 Cuma kata temen aku itu beratnya ditambah 2 2 kilo Nah ternyata berat aku disitu 52 Dan aku kayak Oh yaudah 52 doang Nah tapi Kata temen-temen aku tuh Aku disitu tuh dibilang kayak Gendut Aku dibilang kayak gemukan Ya gak masalah sih Aku kalo dibilang gemukan Atau gimana Aku gak Gak masalah kalo Kayak gitu Karena menurut aku kayak Yaudah sih berat badan aja Kenapa Apa yang harus dimasalahin Dan terus Aku selama Udah ditinggal-tinggal tuh Udah ngerasa kayak biasa aja Karena udah ngerasa Udah lama ditinggal Sama kakak aku pendidikan Yaudah Jadi kayak Plong aja gitu Udah kayak biasa Dan akhirnya Tahun lalu Mulai tahun lalu Aku ada ikut Agen sinari Yang biasa aku kayak Cerita-cerita juga Di video Aku kayak Mulai makan tuh Gak teratur lagi Mulai makan tuh Gak teratur Dan Kalo bisa dibilang Apa aja deh Yang menurut aku kayak Di depan mata aku makan Itu aku makan Dan akhirnya Aku inget banget Aku ngerasa Makan aku gak teratur Terus Apa aja yang aku makan Di rumah Yang punya agensi tari aku ini Ada timbangan Dan aku kayak berusaha buat Kayak diam-diam Nimbang Ada orang gak ya Yang ngeliat Ada orang gak yang ngeliat Pasti kalian juga gitu kan Takut kalo misalnya Kalo misalnya kalian nimbang Berat badan Kalo misalnya kalian kayak Ada timbangan Terus kalian ada Kalian pengen nimbang Berat badan kalian Pasti tuh kayak Ada orang gak ya Yang ngeliat Kalian berekspektasi Berat badan kalian tuh 5-2 lah Tapi ternyata Waktu kalian nimbang Itu jadi 5-6 Dan akhirnya Waktu itu pas aku Aku lagi gak ada orang Aku ngeliat gak ada orang Yaudah aku Kayak pura-pura nyumbang aja kan Gak sih Allah Aku kaget Liat berat badan aku Sumpah Aku kayak 56 kilo 56, berapa Gitu aku lupa Pokoknya 56,5 Ke atas Aku lupa waktu itu Berapa Kalo gak 56,6 Kalo gak salah Dan terus kayak Ya Allah Aku kayak gendut banget Aku Kayak baru sadar aku tuh Makannya tuh kayak Bener-bener gak teratur Dan akhirnya kayak Apa Aku tuh harus ngapain Sedangkan di rumah tuh Aku kayak Kalo misalnya mau tidur Aku kayak Berusaha buat ngeplank Biar perut aku tuh kayak Rada-rata gitu Mulai kesini Mulai kesini Mulai kesini Pengen Fokusin air putih lagi Pengen fokusin air putih lagi Dari mulai bulan puasa Karena sebelum bulan puasa tuh Aku udah males banget Yang namanya minum air putih Super duper males Pokoknya kayak Males banget lah Kayak Ya pokoknya males gitu Dan akhirnya aku kayak Kayaknya harus dilanjutin deh Kayaknya aku harus banget Minum air putih Karena waktu itu juga Wajahku lagi Break out Lagi bener-bener kayak Kalo bisa dibilang Untuk kayak beruntusan Ada di jidat Bekas-bekas jerawat itu kayak Ada di mana-mana Di pipikirnya juga Masih banyak Dan akhirnya aku memutuskan Pas bulan puasa itu Aku kayak Kayak-kayak mulu ya Dan aku memutuskan Untuk pas bulan puasa itu Aku harus banget Minum air putih Dan aku kalo misalnya Kalian bisa Lihat Di challenge Di second IG aku Nih Aku ada ditaruh Highlight IG aku Yang IG kedua ini Yang paling Pertama ini Ini tuh tangga berapa ya Pokoknya aku lupain tangga berapa Ini 6 minggu yang lalu 6 minggu yang lalu Ini hari pertama Pas aku Pas aku Mau hantam air putih lagi Dan ini aku bilang Hari pertama aku bakal minum Sesering mungkin air putih Pake gelas Kayak gini Gelas namanya ya Ya pokoknya gelas-gelas Frisian flag Yang Susu kental manis itu Terus aku bilang Ramadhan menuju kulit glowing Situ Di situ aku kayak bener-bener Nah tujuan aku tuh Yang seperti tadi aku bilang Tujuan aku tuh Aku gak mau Nurunin berat badan Sama sekali Itu enggak Niat aku tuh kayak Gak nurunin berat badan Sama sekali Dan Aku kayak cuma pengen Kulit aku tuh Nanti pas lebaran Kayak glowing gitu Karena lebaran tuh Pas puncak-puncaknya Kita tuh kayak Terlihat Pengen cantik Pengen make up Pasti Kalo misalnya kita pengen make up kan Kulit tuh harus bersih Biar make up tuh Nempel terus kan Dan ini aku nyoba Bener-bener Dua minggu Ini aku bener-bener Minum Tuh Itu Terus buka puasa air putih Hari kedua Dan ini bener-bener Dua minggu Selama bulan puasa Ini sebenernya Gak dua minggu guys Tapi selesai dua minggu Itu aku lanjutin Minum air putih Tapi Aku Ngerasa kayak berhasil banget Ini hari ke sebelas Ini aku minum Aku Kalo misalnya kalian yang Belum follow second gigi aku Kalian bisa follow Dan kalian bisa ngeliat Disitu tuh banyak Aku nge-sharing Tentang Tentang jerawat aku Terus Tentang Aku Ya Tentang Acne care Tentang acne story Terus Penyebab jerawat gak sembuh Tentang Kayak banyak lah Kalo Tentang make up-make up Juga ada nih Kalo misalnya kalian mau liat Disitu tuh banyak Nah Aku pokoknya Gak ada sama sekali Berekspektasi Kalo misalnya Berat badan aku Turun sampai sekarang Ya Dan disini Pokoknya Aku bener-bener Tupperware kayak gini Kalian bisa liat Tupperware yang bener-bener Ini Berapa mililiter Aku gak tau Ini kayaknya gak sampe seliter ya Ini gak sampe seliter Terus Pokoknya kalian Kalo misalnya mau nyoba Ini aku saran banget Pasti ampu banget Kalo misalnya kalian Berusaha Yang penting kalian tuh Ada niat Buat Minum air putih Pokoknya intinya Kalian niat aja dulu deh Terus kalian jalanin Jangan dipikirin Pokoknya berat badan kalian Harus turun Muka kalian harus bersih tuh Enggak Jangan dipikirin banget Karena Kalo semakin kalian pikirin Yang pasti Itu Kayak gak membantu sama sekali Buat aku Yang penting Kalian jalanin aja Enjoy aja Sama Niat kalian Jangan terlalu dipikirin Kalian harus Turun berat badan lah Nah Jangan terlalu dipikirin Semakin kalian pikirin Itu semakin gak bagus Terus juga Mungkin Kalian harus Misalnya gini Kalo misalnya kalian Mau nurutin Mau nurutin Mau turunin barat badan kalian Terus kayak Pokoknya harus banget Pokoknya harus banget Pokoknya harus banget Itu jangan Karena Yang ada tuh Kalian kayak Tertekan Terus akhirnya Sakit Itu jangan Itu kayak bahaya banget Buat diri kalian Itu gak bagus sih Kalo menurut aku Yang penting kalian jalanin aja Seimbangin makanan kalian Kuranginnya milnya Perbanyak minum air putih Jangan suka begadang Aku sampe sekarang Masih sering begadang sih Tapi paling mentok-mentok Kayak tidur itu Paling lama Jam 1 Paling lama Jam 1 Atau sengah 2 Ya tetep masih Dibilang begadang sih Cuma ya Kalo bisa dikurangin aja Karena itu Membantu banget Dan Ya Sekian dari aku Semoga kalian Nonton video ini Gak bosan Dan ngerti Penjelasan aku Dari awal Sampai akhir ini Ya Buat kalian yang Lagi nurunin Berat badan Atau lagi diet Semangat terus Ya semoga dietnya berjalan dengan lancar Kurangin nyemilnya Kurangin makanan-makanan beratnya juga Disimbangin semuanya Intinya perbanyak minum air putih Yang Yang berjuang juga buat Nyalangin jerawat Juga semangat Karena Banyak di luar sana Berjuang mati-matian Buat hilangin bekas jerawatnya Dan ngempesin jerawatnya Karena gak gampang sama sekali Buat nyalangin bekas jerawat Dan ngempesin jerawat Tuh gak gampang sama sekali guys Apalagi kalo misalnya kalian tuh kayak Ngeliat orang Terus yang lebih mulut Pasti kalian tuh kayak ngerasa insecure kan Itu tuh jangan Kalo bisa Ditahan-tahan aja dulu Karena Aku ada ngeliat di IG-nya Siapa ya Aku lupa ngeliat IG-nya siapa Waktu itu Selegram Dia ngasih tau Kalo misalnya Kalian ngeliat orang yang lebih mulut Dari kalian itu Itu tuh cuma sebagian kecil Dari hidup mereka Jadi kan kalo misalnya kita nih Ngeliat Kayak misalnya kalian ngeliat aku nih Kayak sekarang mungkin Kalian ngeliat kan Dipakai apa ya Kok Mukanya mulus Oh pake apa ya Kok sekarang mukanya mulus Ini tuh kayak hanya Kebantu Sama BB cream Lip cream Elinar Udah guys Jadi Jangan terpaku sama Kulit mulusnya orang Yang ada Kalian tuh kayak Semakin insecure 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 Dan gak bakal Bangkit dari insecure kalian Jadi Kurang-kurangin Liat kelebihan orang lain Kurang-kurangin Karena itu Gak bakal Membantu kalian Semakin pede Kalo menurut aku ya Jadi Kurang-kurangin aja Jadi jangan terlalu sering Ngeliat kelebihan orang lain Kayak di Selegram-selegram Karena itu Hanya sebagian kecil Dari hidup mereka Karena Foto yang Kata siapa ya Karena foto Di Instagram kita Terpampang 24 jam Di social media Bahkan setiap hari Kalo kita gak hapus Itu pasti kan Keliatan setiap hari Apalagi kalo Instagram kita gak dikunci Itu Bakal diliat orang Distalk orang Terus-terus Terus menerus Dan segini aja Video dari aku Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Dan kalian suka Jangan lupa Like, comment, and subscribe I hope you enjoy this video Thank you so much Bye-bye